Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika kita mendapatkan kiriman foto ataupun video untuk sekali dilihat, maka setelah kita selesai melihatnya, untuk foto tersebut tidak akan bisa dilihat lagi. Tidak bisa di-screenshot ataupun disimpan. Nah, jika kalian ingin menyimpan foto ataupun video yang dikirim untuk sekali dilihat, maka ada cara yang mudah untuk melakukannya. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, untuk contoh, disini saya mendapatkan kiriman video dan juga foto untuk sekali dilihat. Dan untuk bisa menyimpannya ke galeri, disini jangan dibuka terlebih dahulu. Sekarang kita kembali dulu. Kemudian klik titik 3 yang ada di bagian atas. Kemudian pilih setting. Kemudian pilih chat. Kemudian pilih chat backup. Berikutnya sekarang kita lakukan backup data WhatsApp. Untuk melakukan backupnya tidak perlu menggunakan akun Google ya. Nah, kalau sudah terlanjur menggunakan akun Google, maka untuk backupnya disini pilih never atau tidak pernah. Oke, lalu setelah itu kita lakukan backup di perangkat. Ya, jika sudah, sekarang untuk bisa membuka foto ataupun video yang dikirim untuk sekali dilihat, kita menggunakan aplikasi WhatsApp mode. Jangan khawatir ya, untuk menggunakannya ini hanya sementara saja. Ketika foto atau video sudah berhasil disimpan ke galeri, maka kita bisa kembali login menggunakan WhatsApp yang ori. Yang ini. Ya, sebelum berlanjut untuk membuka aplikasi WhatsApp mode, terlebih dahulu kita buka aplikasi file manager yang ada di HP. Kemudian disini kita pilih penyimpanan utama. Berikutnya pilih folder Android. Pilih lagi media. Kemudian sekarang kita buka untuk penyimpanan WhatsApp yang asli, yaitu com.whatsapp. Kemudian kita buka untuk folder WhatsAppnya. Lalu untuk folder databasesnya kita tandai seperti ini. Lalu copy. Nah, disini kita masukkan ke folder gbwhatsapp. Pilih Android. Pilih media. Lalu disini ada com.gbwhatsapp. Berikutnya sekarang kita buat disini folder dengan nama gbwhatsapp. Huruf G, B, dan juga W huruf besar. Lalu pilih OK. Kemudian buka untuk folder gbwhatsappnya. Dan sekarang kita pasteurkan disini untuk file databases tadi yang di copy dari WhatsApp yang ori. Jika sudah, kemudian sekarang kita login ke whatsapp gb atau gbwhatsapp. Pilih setuju dan lanjutkan. Dan kita masukkan untuk nomor WhatsApp yang ada di aplikasi WhatsApp yang ori. Kemudian kita masukkan untuk kode verifikasinya. Jika sudah, kemudian pilih continue. Berikutnya kita pilih restore atau pulihkan untuk mengembalikan chat yang sudah tadi kita backup. Pilih next. Lalu masukkan nama. Oke, ini dia untuk foto dan videonya. Ya, tadi seperti ini ya. Sekarang kita buka satu persatu untuk foto dan juga video. Oke, kita buka. Nah, ini untuk videonya. Kemudian untuk menyimpan ke galeri tinggal kita klik saja di bagian atas. Oke, tersimpan. Dan lakukan ke foto ataupun video yang lainnya untuk men-download ke galeri. Oke, berhasil. Sekarang untuk foto dan video yang dikirim untuk sekali dilihat sudah bisa disimpan ke galeri. Jika sudah selesai, silakan kalian login lagi ke WhatsApp yang tadi ya. Di sini minta verifikasi lagi. Dan tinggal kita lanjutkan untuk masuk lagi ke WhatsApp-nya. Oke, bagaimana sangat mudah bukan? Dan untuk semua chat di jamin aman tidak akan pernah hilang ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.